Sudara puluhan warga Kampung Pulau, Kampung Melayu, Jatinegara di Jakarta terpaksa melewatkan malam semalam di emperan toko karena banjir ternyata belum juga suruh. Sudara warga mengaku sudah lelah bergulat dengan banjir setiap tahun dan berharap bisa segera direlokasi. Tak kuasa menahan penat, warga Kampung Pulau ini terpaksa tidur di emperan toko di sepanjang sisi Jalan Jatinegara. Meski hanya beralah stikar seadanya, mereka tetap terlelat. Dinginnya angin malam tak mampu mengusik tidur mereka. Emperan toko memang menjadi pilihan terakhir sebaikan warga Kampung Pulau lantaran tidak ada lagi tenda. Sebaikan warga mengaku sudah lelah menghadapi banjir yang selalu menerjang tiap tahun. Sementara ada lokasi yang direncanakan pemerintah DKI Jakarta hingga kini tidak kunjung terwujud. Kelelahan memang dirasakan warga banteran sungai Ciliwung ini. Betapa tidak, dua bulan terakhir mereka harus bolak-balik antara rumah dan tempat pengungsian akibat banjir. Dan belum kenap sepekan menghuni rumah, mereka terpaksa harus mengungsi lagi karena banjir kembali menghampiri sejak akhir pekan kemarin. Capek sih ya, kalau bicara capek memang kami sendiri capek. Apalagi dari warga sendiri sudah pakai capek. Yang jadi masalah kan dari Pemprov sendiri ada rencana mau relokasi. Dan dari warga kami sih siap untuk direlokasi. Dalam artinya direlokasi ini, siapnya ini tanda kutip warga ada kepastian dulu dalam bicara ganti untungnya. Meski terus berangsur-surut, hingga dini hari tadi banjir masih merendam kampung mulo setinggi 80 cm. Warga berharap relokasi yang dijanjikan segera terwujud agar tak lagi dibuat repot bila Ciliwung kembali meluap. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Sampai jumpa. Terima kasih.